Polsek Bangkinang Kota, Polres Kampar, menggandeng para santriwan dan santriwati pondok pesantren sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas Islam terpadu Bangkinang untuk bersama-sama menangkal radikalisme. Ke Polsek Bangkinang Kota, Ibtu Eram Maifo mengatakan kegiatan ini sekaligus silaturahmi ke pondok pesantren dan merupakan kegiatan rutin dari Polsek Bangkinang Kota. Institusi pendidikan diajak untuk tutup menjaga situasi kaptipas yang kondusif. Tentang menangkal daripada paham radikalisme dan terorisme. Di sini kami cukup melalui babinkan timas yang ada di Polsek Bangkinang Kota, kami rutin, rutinitas untuk memberikan penyuluhan ataupun mensosialisasikan tentang bahaya daripada radikalisme dan terorisme. Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bimbingan yang diberikan kepada murid-muridnya. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Awak Media telah meliputi berbagai macam kegiatan yang sudah tergambar di pesantren kami ini. Alhamdulillah dengan adanya pembinaan dari Bapak Kapolsek Bangkinang Kota, Bapak Kapolres, beserta dari jajaran Bapak-Bapak dari Kapolda Provinsi Riau, kita sangat mengucapkan jazah kemukbah. Terima kasih, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tali seraturahim ini dan seraturahmi ini tetap terjalin, utuh dalam rangka untuk membela negara Republik Indonesia ini. I want no, what no, prestasi yes, NKI jaya! Dari Kampar Riau, Tim Liputan Tribata TV, Salam Terbata. Terima kasih telah menonton!